Intro Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 di laut sekitar 112 km barat laut Larantuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km terjadi sekitar pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Gutarannya terasa di beberapa provinsi di Indonesia, namun gempa dengan peringatan dini tsunami tersebut tidak terasa di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal ini ungkapkan oleh Staff Operasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 3 Ternate Bay Merdeka ketika ditemui antara pada selasa 14 September. Ia mengatakan gempa yang terjadi di wilayah NTT itu merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Flores. Oleh karena itu, pihak BMKG Ternate mengimbau kepada masyarakat di wilayah Maluku Utara untuk tidak khawatir, apalagi sampai mengungsi ke daerah ketinggian menyusul peringatan dini tsunami yang sudah dinyatakan berakhir. Jadi untuk di wilayah Maluku Utara sampai sekarang belum ada peringatan untuk tsunami, seperti itu. Artinya Bapak Maluku Utara ini masih jauh ini masih aman? Oleh karena itu, untuk mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk tetap tenang dan jangan termakan isu-isu yang tidak benar. Dari hasil analisis BMKG, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo berada pada koordinat 7,59 lintang selatan dan 122,24 pujur timur. Gempa tersebut juga terasa di sejumlah provinsi lain di Indonesia, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, dan Provinsi Maluku. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Mewartekan.